Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam organik Salam makulina Pemirsa Jalotewan Ipin Kita bersama dengan Ibu Nebi Anggota DPR RI DAPI Lua Sumatera Barat Kami dari masyarakat Petani dan pertanian organik Indonesia Bilal Sumatera Barat Ingin sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Nebi Seputaran dengan Masalah pertanian organik Ibu Nebi sudah banyak bercerita Tentang UMKM Sebagai pilar ekonomi masyarakat Di tengah turbulensi ekonomi UMKM tetap kokoh berdiri Tidak banyak terjadi Goncangan yang berarti Dan kita ingin Pulih lebih cepat bangkit Lebih kuat Di hulu daripada UMKM itu ada petani Ibu Nebi Dan kami ingin menyampaikan Kepada Ibu Nebi bahwa Petani sekarang ini Diderah oleh Pesualan-pesualan yang masih Dunsan Amusadoyo Jangan lupa like, comment, and subscribe Cilote Pesualan-pesualan yang masih Permasalahan kupuk Distribusi Yang belum Lagi Apa namanya Berpihak pada petani Ketika butuh tidak ada Tidak hanya distribusi Tapi akhir-akhir ini Kupuk itu semakin melonjak harganya Tidak hanya Melonjak harganya Tetapi Ada beberapa subsidi Yang sudah dipangkas Itu masalah Sarana produksi pertanian Semakin Apa namanya Menderah Para petani Disamping itu Tidak diimbangi oleh Kenaikan Nilai tambah Yang Yang memadai Pada aspek lain Selain daripada Permasalahan Supply chain Tadi Dan nilai tambah Ada masalah yang Lebih krusia Sebenarnya Kalau kita bicara Tentang Jangan lupa Like, subscribe, and comment Channel Cilote Kekhawatiran kita Bahwa Lahan kita ini Semakin kering Semakin kering Artinya Pupuk Itu semakin Dibutuhkan banyak Dan makin banyak Catatan dari Peneliti Dari IPB Kalau saya Salah Lebih kurang 72% Itu lahan kita Sudah Kritis Sudah Kering Jadi inilah Permasalahan yang Dihadapi oleh petani Maka kami Sebagai Apa namanya Masyarakat profesi Yang tergabung Di dalam Masyarakat petani Pertanian organik Memilih Meneruskan perjuangan Di dalam lapangan Pertanian organik Ini Kami tentu Sangat berharap Ada kebijakan-kebijakan Dan program-program Yang real Yang berpihak Kepada petani Kira-kira Apa yang bisa kami harapkan Untuk kami Sampai Sampaikan kepada petani Apakah Akan ada dorongan Yang lebih Masif Dan lebih besar Kepada program Percepatan Menorganikan Indonesia Khusus di Sumatera Barat Kami ingin Terima kasih Pak Atas Pertanyaannya Saya Ibu Haja Neti Juwerina Anggota DPR RI Dari Komisi 6 ASPKRS Memang Mita kerjanya Itu bukan Kementerian Pertanian Pak ya Tapi Saya punya Packline Pak Ibu keluarga Yang peduli Ibu keluarga Ibu keluarga Yang religius Peduli pada Kelompok Tandi Dan kelompok UMKM Pada Kelompok Tandi Bukan Mitra Kerja Ibu Mitra Kerja Komisi 4 Kenapa? Ya karena Ketika Bapak Menjadi Gubernur Semata Barat Dan Alhamdulillah Dilanjutkan Dengan Gubernur Semata Barat Sekarang 10% APBD-nya Untuk petanian Di zaman Bapak Jadi Gubernur itu Bapak sangat Mendorong Adanya cetak sawah Adanya Menghasilkan 9 ton 1 hektare Terus Sama Bapak Bahkan dulu Bapak Di zaman yang Bapak Tercerita Mau menyelesaikan Masalah Irrigasi Di semata Barat Tapi tidak Kita sampaikannya Tidak selesai Jadi masalah Petani ini Banyak masalah Tidak hanya masalah Pupuk Masalah Irrigasi Dan yang lainnya Sekarang mungkin kita Kepada Pupuk Jadi petani ini Jadi petani ini Kenapa harus kita perhatikan Karena petani ini Adalah Pahlawan Ketangkangan Sehingga Kita Membantu mereka Semampu Yang seperti di Haluk oleh program Pemerintah Pupuk Pupuk Ada 4 yang disubsidi 2 sudah Tidak Subsidi lagi Ada pun yang 2 disubsidi pun Susah Didapatkan Karena memang Kebutuhan Pupuk Subsidi itu Lebih tinggi Lebih besar Jumlah kebutuhan Pupuk Subsidi itu 23 juta ton Tapi pemerintah Hanya sanggup Pemberikan subsidinya Itu ada 9 juta ton Sehingga memang Pada permasalahan Nanti di lapangan Nah ini Kami Saya sendiri Walaupun Lintera saya bukan Komisi 4 Terlalu Mengsampaikan kepada petani Agar beralih Kepada Pupuk organik Selalu saya sampaikan Tidak ada lagi Cara lain Kepada kita berubah Tidak Pupuk organik ini Tadi sudah Bapak sampaikan Akan menyehatkan Apa namanya Tanah Hara-hara tanah itu Tadi kan 72% Ya Pak ya Terus sekarang Orang petani Semua pakai Pupuk organik Balik lagi Tanah kita menjadi Tanah-tanah subur lagi Ini yang saya gemurkan Walaupun mungkin Pupuk organik ini Harganya lebih mahal Sedikit Dibandingkan Dari pada Pupuk Subsidi Tapi hasilnya Luar biasa Yang dimakan Sama orang sehat Tanahnya juga sehat Lingkungannya juga sehat Sehingga selalu Saya sampaikan Padahal petani-petani Agar tolong Menggunakan Pupuk organik Tapi ini kan Masalah kebiasaan Ini harus kita ubah Tidak semudah Kita membalikan tangan Jadi tadi mereka Terbiasa dengan Boom Dengan Organik Sekarang Perlahan dengan organik Tapi hasilnya Memuaskan Untuk semua orang Tidak hanya Petaninya Tapi juga yang makan Dan lingkungannya Sehat kan Nah ini Edukasi Dari pemerintah Dari masyarakat Organik Edukasi Untuk rajin Kepada petani Menggunakan Pupuk organik Kami berharap Ibu-Ibu-Ibu menyampaikan Pada rekan-rekan Dari Dari perjuangan Bahwa Bagaimana tadi Kita memperlakukan Pertanian Non-organik Tidak hanya Lebih dari itu Kita memperlakukan Pertanian organik Di level kebijakan Agar kita Tidak galau Kita menghadapi Ketahan Karena ke depan Isu strategis itu Adal Food security Ketika kita Tidak bisa Mandiri Petani kita Maka disitu Kita pasti Akan Sangat bergantung Pada orang lain Jadi mungkin Pada kesempatan ini Mewakili Makulina Kawan-kawan Akibis Organik Kiranya nanti Tetap support Ibu Kawan-kawan Di Dewan UPNI Yang bawah Di Semata Barat Yang disampaikan Kiranya 30% PDB Semata Barat Atau 50% Penduduk Semata Barat Ini Yang Berpetani Itu Mendapat perhatian Lebih komporsional Ya UPNKM Ibu perhatikan Ini Dalam Berhati Yang 50% Ini Tentu Harusnya Lebih kompors Karena Bunyudan Pada UMKM Itu Sembahan Pada Ibu perhatikan Ini Sangat berharap Kami akan mendengar Nanti Kemudian Kemudian Ibu perhatikan Ibu perhatikan Dukung Pertanian Organ Ibu kembang Di Sumatera Barat Insya Nanti kami akan Saya Surnianti Jurnal Jurnal Manajer Premier Hotel Padang Saya ingin Minta Like Comment And Subscribe Cilote Huanipin Channel Must Ibu perhatikan Kami berharap Bisa punya Pusilid Bank Tentang POT Pertanian Organik Terpadu Nah Mari kita jadikan Sebagai tempat Kita mengedukasi Masyarakat petani kita Bagaimana Berorganik yang benar Bagaimana Anda bisa mencapai Apa Sertifikasi Misalnya Kita mulai dulu Dengan pertanian Ramah lingkungan Jangan sampai Gak usah Kalau nanti organik Harus sertifikasi Blablabla Kita masuk ke Pertanian Ramah lingkungan Yang penting Lahan pertanian kita Sehat Produksi Produk yang diproduksinya Juga sehat Untuk ketahanan pangan kita Masih panjang Indonesia Perjalanannya Anak cucu kita Cicik kita Nah Mungkin itu saja Pesan dari Ambong Terima kasih banyak Cerote Huanipin Saya Dibi Sebagai Managing Director IPC Dan juga VP International Imai Chapter Padang Ini mengajak Anda Semuanya Untuk like Subscribe And share Cerote Huanipin So Stay Chin Cukup memadai Baik pakar Maupun petani pakar Kami terbuka Kepada siapa saja Untuk berkolaborasi Untuk berganding tangan Bersinergi Ayo Ibu punya apa Kami punya ini Kami punya petani Kami punya Apa Ayo Ketua Pak Ini Sekretaris Pak Marino Palang Ketua Itu Kapit Sertifikasi kami Oh Alhamdulillah Pak Pasroni Alhamdulillah Jadi Kami terbuka Tidak saja dengan Kelompok ini Kelompok ini Terbuka Sepanjang misinya adalah Pemberdayaan petani organik Terima kasih Kita pasang Kami terbuka 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 Terima kasih.